Jangan lupa subrek sama tombol ring Permukaan kaca dapat dilapisi untuk berbagai tujuan, contohnya saja jendela mobil Anda Kemungkinan besar, jendela Anda memiliki lapisan untuk menolak air, mengurangi silau, mengurangi transmisi cahaya dan panas ke dalam interior mobil Demikian juga, lensa berlapis air anti-reflektif umum pada optik seperti teropong senapan, pengukur jarak laser, teropong, dan teropong bercak Terlepas dari perangkat optik yang digunakan, pelapis lensa melakukan tujuan yang sama dan dirawat menggunakan pembersih kacamata yang sama Sebelum membahas secara spesifik peran berbeda yang dipenuhi oleh pelapis lensa, penting untuk mendefinisikan beberapa istilah teknis Lensa dapat dilapisi pada satu atau kedua permukaan Selain itu, pelapis lensa dapat diterapkan dalam satu lapisan atau beberapa lapisan Beberapa istilah teknis yang mungkin Anda lihat digunakan meliputi Dilapisi, satu permukaan satu lensa memiliki satu lapisan pelapis lensa Sepenuhnya terlapisi, kedua permukaan semua lensa memiliki setidaknya satu lapisan pelapis lensa Berlapis banyak, setidaknya satu permukaan dari satu lensa memiliki beberapa lapisan-lapisan lensa Dan semua permukaan lensa lainnya memiliki setidaknya satu lapisan-lapisan lensa Sepenuhnya multi lapisan, semua permukaan semua lensa memiliki banyak lapisan pelapis lensa Dengan latar belakang ini, mari selami peran lensa berlapis Apa itu koating atau pelapisan pada teleskop senapan? Mengapa kita membutuhkan pelapisan pada teleskop? Kita dapat sepenuhnya menyadari bahwa pelapisan dapat memberi kita gambar yang lebih cerah Tetapi kita tidak tahu mengapa dan bagaimana caranya Sebetulnya pelapisan tidak sulit untuk dipahami Di Wikipedia, lapisan optik adalah satu atau lebih lapisan tipis bahan yang disimpan pada komponen optik seperti lensa atau cermin Yang mengubah cara optik memantulkan dan mentransmisikan cahaya Bagaimana pelapisan mengubah cara cahaya memantulkan dan mentransmisikan? Sudah diketahui umum bahwa lensa okuler, lensa objektif, dan lensa internal teropong semuanya terbuat dari silikon dioksida, yaitu kaca Ketika cahaya memasuki ruang lingkup, sebagian cahaya melewati kaca Sementara sebagian lainnya dipantulkan kembali oleh kaca Apakah lebih banyak cahaya melewati kaca berarti transmisi cahaya lebih tinggi? Iya, untuk mengurangi hilangnya pantulan dan meningkatkan transmisi cahaya, pelapisan sangat berguna Apakah Anda tahu berapa banyak lapisan berkontribusi untuk mengurangi hilangnya cahaya? Tanpa pelapis, setiap sisi kaca kehilangan sekitar 4%-6% dari transmisi cahayanya Yang bisa jadi kehilangan transmisi cahaya sebesar 30%-40% untuk lingkup fokus sisi high-end dengan total 13-14 buah lensa Apakah lensa berlapis banyak bekerja lebih baik daripada lensa berlapis tunggal? Jawabannya adalah iya Secara umum, lebih banyak lapisan berarti lebih sedikit pantulan cahaya Menghadapi panjang gelombang cahaya yang berbeda, lebih banyak pelapis dapat bekerja pada panjang gelombang cahaya yang lebih berbeda Pelapisan satu lapis dapat mengurangi hilangnya transmisi cahaya hingga 2% Sedangkan pelapisan multi lapisan dapat menguranginya hingga 0,1% Itu sebabnya beberapa transmisi cahaya riflescope berkualitas tinggi dapat mencapai lebih dari 95% Lapisan meningkatkan transmisi cahaya dengan mengurangi pantulan cahaya, memungkinkan kita untuk melihat gambar yang lebih terang Di bawah cahaya yang kuat, lapisan mengurangi silau dan membuat gambar lebih jelas Dari gambar ini terlihat jelas perbedaannya dengan dan tanpa coating Terlebih lagi, jumlah lapisan pelapis terkait dengan waktu pelapisan yang memakan waktu Semakin banyak lapisan, semakin banyak waktu yang dibutuhkan dan semakin tinggi biaya dan persyaratan teknis Namun, pelapisan hanya berkontribusi pada transmisi cahaya, resolusi, kontras, dan faktor lain yang memengaruhi kualitas gambar ditentukan oleh sistem optik, bahan lensa, kualitas kaca, dan presisi mesin pembuatnya Selain meningkatkan pencitraan, lapisan juga melindungi lensa Selama penggunaan teleskop, lensa pasti akan terkena cuaca atau kecelakaan yang akan menyebabkan keausan Pelapisan dapat melindungi lensa, memperlambat keausan, dan memungkinkan lensa bertahan lebih lama Dengan berkembangnya teknologi, semakin banyak jenis coating termasuk abrasion resistant coating yang dirancang khusus untuk melindungi lensa Ada juga water repellent coating untuk tahan air dan kabut Yang paling umum adalah coating yang saya sebutkan tadi yaitu untuk mengurangi pantulan cahaya karena fungsi utama dari coating disebut anti-reflektif coating atau lapisan anti-pantul Berikut warna coating yang umum pada teleskop kelas menengah ke bawah Merah anti-UV Warna merah didominasi untuk proteksi pada kondisi pencahayaan yang maksimal Telescope dengan warna coating merah sangat baik digunakan untuk siang hari pada kondisi cahaya terang Karena mampu mereduksi hampir sepertiga cahaya terutama sinar UV Misal pada padang burun atau daerah lapangan panas terik Biru anti-pantulan Warna biru pada coating telescope paling banyak kita jumpai Warna biru adalah jenis coating dasar Karena standarisasi lensa biasanya harus memiliki anti-refleksi agar tiap kedipan mata Atau refleks cahaya ketika membidik target tidak membuat kepala menjadi pusing Telescope dengan coating biru sangat baik digunakan untuk berbagai kondisi Baik siang dan malam hari Hijau transmisi cahaya Warna hijau pada lensa telescope biasanya berjenis light transmission dari bahan emberstone yang mampu mengalirkan cahaya ke seluruh bagian bayangan objek yang tertangkap lensa Coating jenis light transmission sangat cocok digunakan pada kondisi pencahayaan yang minim Misal pada senja hari atau pada suasana remang, bukan gelap tanpa cahaya, sehingga tampak lebih terang Itulah tiga contoh warna coating beserta penjelasannya agar kita bisa lebih tahu dan sesuai dalam hal memilih jenis lensa apa yang sesuai peruntukan kondisi medan dan penggunaannya Ada pun warna-warna lain yang tidak saya jelaskan seperti ungu, jingga, orange del itu adalah hasil dari kombinasi beberapa jenis coating Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!